Bagi kita semua, Ibu Sosyastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan Insya'ah hormati Saudara Alam Bupati, Benahabuk Hukum, Mas Insya'ah hormati para Mertawan, Pak Ibu Saudara sekalian, Ibu Nahjia Adapun hari ini perlu saya sampaikan video viral yang ada kemarin Jadi kemarin kami jadual kampanye di Kecamatan Isul Ada dua titik di Isul sama di Mertai Sesuai surat tuti saya dari Gubernur dan juga dari Polres Nah setelah habis kampanye, sorenya kami pulang Ya pulang, santai aja Pulangnya lalu setelah lewat simpan damai Itu ada beberapa, kalau tidak salah, lima Trak CPO yang kompon Nah jadi kami mencoba Minta jalan nge-tip lampu dengan klapson Jadi mereka kasih jalan Satu, kasih jalan Yang kedua, kasih jalan Ketiga, kasih jalan Nah yang keempat ini, dengan yang keempat ini, dengan kelima ini Kita mau kasih jalan Mulai dari buara simpan damai Ya Jadi akhirnya Pak Daniel ini sudah dekat disana Keluarkan tangan melambai dia, supaya dia mau kasih jalan Tetap dia Nggak mau tahu Akhirnya pas dikinong, mulai turunan itu Akhirnya Si Supir ini akhirnya masuk Kami yang minta Ada bis dari sana Kami minta dia Si supir ini, Adi ini suruh stop Jadi bis stop keluar Begitu kami mau masuk Di acar dia lagi Hampir Di gulung dia Wah Terdia Wap Apa Bias Lakson Keras Keras Anu itu sampai kaget saya Waduh Jadi kami stop Dia juga kesan Bisa stop Si Daniel Kamu ini tidak mau kasih jalan Wah Malah dia ngomong juga Nah ke situ Nah akhirnya emosi lah Daniel Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan Namanya emosi Saya juga keluar Melarai Si Daniel ini Terus si Anu ada Anak kemanaan saya ini Donnie Madon Juga keluar dari bis Atau juga melarai Tapi ya sempat Ini teman-teman ya Itu ya kami jalan Pulang dari ngobrol kami dalam mobil Kejadian yang sudah terjadi Dan saya bilang Kalau mereka ini tidak ada SOP nya Pasti ada lagi sebentar lagi habis ada yang korban lagi Pasti ada korban Kalau cara mereka begini di jalan Tidak ada etikanya Ini bayangkan ini Mobil bupati Apalagi masyarakat Kan habis kejadiannya ada di Apa? Kan kejadian lagi Ada yang mati lagi Ada yang sampai berat minggu CPO ini juga Jadi memang Ngoril mereka ini Kalau tidak ada SOP nya Waduh Kemarin itu Kalau seandainya Kami digomong itu Saya kira mungkin Ya tidak bisa ketemu hari ini Tapi syukurlah Tuhan masih Ya Masih Memberkati Kita bisa ketemu Nah jadi melalui pertemuan hari ini Pertama saya atas nama pribadi Sama keluarga Atas nama Pemerintah Ya Dan bersama Juga ajudan saya Ya Minta maaf Karena Suatu hal yang tidak Tidak seharusnya terjadi Ya Tidak harus terjadi Kita mau juga Tetapi ini Kalau tidak jatuh Lupa Berang Kasian mereka yang Yang Memenuhkan jalan Lain Debum lagi Debum Nah ini juga Pegaduan musyarakat Sudah banyak sekali masuk Ya Kepada Pemerintah Bagaimana Nanti kita mengatur Ya jadi hari ini Tadi Ya Tadi malam Berkomunikasi Dengan mereka Termasuk Koordinator CPO ini Nah Nanti orang lain Nanti orang lain juga Masih keluarga saya Dari Kampung Sama Ya Ya jadi Bila mereka Kami Minta Ya berdamai lah Terusah Kemal-kemalanya Kalau kami Ini seru Menunggu aja Kalau kalian Ada kesadaran Begitu Ya Ya siapa aja Terut kami Jelas aja Mahu Jadi Sudah berdamai Surat perdamaian Ini Sudah salaman Berdua Bahkan kita Tadi suruh mereka Bawa lagi Sakit Konsen Tadapal Kita Menjamin Biayanya Sudah berdamai Dan Saya Sang-sang Minta maaf Kepada Pertama Masyarakat Tapi Kejadian itu Saya kira Siapapun Bukti itu Kalau dia ada Dalam mobil itu Pas Emosi Pas Banting lagi Wah Habis Sudah Nah Itu kan Yang Not The Fulton Besar Dan mereka Panjar Jadi saya lihat Mereka ini Model antara Supir satu Dan yang lain Modelnya bersaing Mereka ini Bersaing Keliatannya Sesama mereka Akhirnya Mereka Tidak lagi Memperhatikan Orang lain Itu Mestinya Dia lihat Dalam Sepion Kalau sudah Sudah Apa Tomboy Kendaraan Yang lain Adanya Menggir Kasih jalan Ini Kok Enggak Itu yang Saya Bingung Kok Supir ini Tidak ada Hati Sama orang Yang dari belakang Bahkan Di depan Kami juga Di belakang Di belakang itu Kan ada Ambulan Bayangkan Masih mereka Tidak Menghiraukan Itu Jadi Saya Sekali lagi Minta maaf Dan Itulah Kejadiannya Situasi Yang Yang tidak Mengenakan Kita Semua Saya Sebagai Bepati Saya Hanya Bisa Melarai Karena Juntan Saya Memang Emosi Betul Emosi Sudah Dia Salah Masih Lagi Mulut Saya Mulut Perempuan Saya Kira Ya Mungkin Pak Wartawan Kalau ada Ibut saya Mungkin Tidak Emosi Ya Begitu Kondisinya Jadi Saya Harap Memang Habis ini Memang Kita harus Berunding Dengan Dengan Perusahaan Pemerintah T.O Bagaimana Mereka Ada S.O.P Nya Dangan Sehenak Mereka Kasih Masyarakat Tidak Korban Kemarin Sudah Berapa Masyarakat Tidak 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 Bukan Hanya Ini Aja Pak Syukur Aja Ini Sudah Kejadian Ini Yang Kita Memang Sudah Jalan Kita Rusak Diajarnya Tambah Lagi Etika Apa Ketertipan Ber Lalu Lintas Betul Tidak Dihirankan Nah Ini Yang Kita Sayangkan Terima kasih Pak Wakil Juga Nanti Bagaimana Upaya Kita Bisa Rapat Dengan Asosiasi Ini Bisa Ini Ya Karena Ini Pak Kabupaten Kejadian SES Bota